Untuk mendukung serta memudahkan penangkapan CCTV atau sistem tilang elektronik atau biasa disebut dengan E-TLE, Kepolisian Negara Republik Indonesia merubah plat nopol kendaraan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021. Perubahan tersebut resmi diberlakukan mulai 1 September 2022. Ada pun 4 nopol yang dirubah oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni saksikan liputannya sampai selesainya di channel Info Inspiratif. Oke teman-teman, kali ini channel Info Inspiratif mau berbagi info seputar perubahan plat nopol kendaraan berlaku mulai 1 September 2022. Saksikan liputannya sampai selesai hanya di channel Info Inspiratif. Untuk mendukung sistem tilang elektronik, Kepolisian Negara Republik Indonesia merubah TNKB atau plat nopol kendaraan berlaku mulai 1 September 2022. Dan aturan tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021. Seperti konten yang sudah saya sampaikan di konten-konten saya sebelumnya ya. Ada pun 4 jenis nopol kendaraan yang dirubah sejak 1 September 2022 yaitu Yang pertama yaitu plat putih ya. Plat putih dengan warna dasar putih bertuliskan hitam. Diperuntukkan untuk run more atau kendaraan bagi perorangan, badan hukum, badan internasional maupun perwakilan negara ya. Dan untuk yang keduanya yaitu plat kuning ya. Plat dengan warna dasar kuning bertuliskan hitam. Diperuntukkan untuk run more atau kendaraan angkutan umum maupun transportasi publik ya. Dan yang ketiganya yaitu plat merah ya. Plat dengan warna dasar merah bertuliskan putih. Diperuntukkan untuk run more atau kendaraan instansi maupun pemerintahan ya. Dan untuk yang keempatnya yaitu warna hijau. Warna dengan warna dasar hijau bertuliskan hitam. Diperuntukkan untuk run more atau kendaraan di kawasan perdagangan bebas. Yang mendapatkan bebas bea tentunya berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku ya. Tentunya teman-teman bertanya-tanya ya bagaimana caranya mendapatkan plat nopol baru tersebut. Setiap 5 tahun sekali kita ada penggantian yang namanya plat kendaraan ya. Di situ nanti kita bukan lagi dapat plat warna hitam. Tapi yang kita dapatkan yaitu plat baru dengan warna putih bertuliskan hitam dengan warna dasar putih. Oke teman-teman demikian info yang bisa saya sampaikan seputar perubahan plat nopol kendaraan. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Dan jika video saya ini bermanfaat mohon tukungannya untuk like, komen, share. Dan yang terpenting tonton videonya dan subscribe channelnya. Saya ebetannya mau memaaf jika ada salah kata maupun nisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk saya buat yang beragama lain. Om Swastiastu. Bye-bye. Terus semangat ya teman-teman. Terima kasih telah menonton.